dalam perjalanan panjang Provinsi Sumatera Barat. Sebuah amanat telah diletakkan di juta kami yang harus dikandalkan dunia akhir. Sebagai penanda kita melanjutkan kejuangan dalam menghadirkan kebaikan, keadilan, dan kemajuan yang diharapkan untuk seluruh masyarakat Sumatera Barat, yaitu masyarakat Sumatera Barat yang madani, unggul, dan berkelanjutan. Sumatera Barat kita ketahui bersama adalah tempat yang dikenuhi oleh sejarah. Tempat para pendiri bangsa kita lahir dan disarakan. Setiap jengkel, wilayah Sumatera Barat menyimpan lapisan kisah yang dilalui selama matusan tahun. Dalam sejarah panjangnya, banyak kemajuan birai dan pemimpin pun datang sedi berganti. Masing-masing tentunya mempunyai legasinya masing-masing. Membuat kebaikan dan perubahan demi provinsi dan rakyatnya. Kami sangat sadar, kami dipilihkan agar rapat untuk kemajuan dan kebahagiaan yang ditumpangkan kepada kami. Harapan tersebut harus dijawab dengan bekerja keras, tuntas, ikhlas, dan cerdas. Serta mengajak semua komponen dan warga Sumatera Barat untuk bersama kita melujukkan masyarakat Sumatera Barat yang madani, unggul, dan berkelanjutan. Visi yang syarat makna ini dapat kami jelaskan sebagai berikut. Masyarakat madani, madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan dan demokratis. Masyarakat madani berpegang tegung pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum, dan menghormati nilai keadilan dan terhadapan. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya binangkabal. Dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral. Selanjutnya Sumatera Barat yang unggul. Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter seperti tadi disebutkan oleh Pak Arkadius. Sehingga masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing. Baik di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, industri kecil dan menengah serta pariwisata di sumber para barang. Yang ketiga, pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya!